Perlu saya tegaskan kembali di sini, saya tidak mungkin bisa berdiri di mimbar terhormat ini tanpa didikan dari guru-guru saya. Saya ingin menyampaikan hormat taksim saya kepada guru-guru yang telah mendidik saya sehingga saya menjadi presiden. Menjelang peringatan Hari Guru Nasional pada tanggal 25 November 2021, sejumlah kebijakan pemerintah masih menjadi sorotan. Ketum Guru Honorer menyodorkan empat catatan penting soal PPPK 2021. Minta Jokowi turun tangan. Salah satu yang paling mencolok adalah target rekrutmen 1 juta guru PPPK pada 2021. Jumlah yang sangat fantastis dan enak didengar. Tetapi implementasinya sampai saat ini membuat ratusan ribu guru honorer kecewa. Sakit hati, malu, was-was, stres bahkan hampir bunuh diri? Ketua Umum Forum Guru Honorer bersertifikasi Sekolah Negeri Rizki Safarir Rahmat mengatakan hingga pertengahan November. Pemerintah baru bisa melaksanakan kompetensi PPPK tahap 1. Sebanyak 173.730 formasi yang sudah terisi pelamar yang lulus atau 53,8 persen dari 322.665 formasi yang diperebutkan pada seleksi kompetensi tahap 1. Jumlah ini sekitar 34,3 persen dari 506.252 formasi PPPK Guru 2021 yang ditetapkan pemerintah, kata Rizki dalam pesan tertulisnya kepada JPNN.com. Rizki memberikan 4 catatan dalam pelaksanaan rekrutmen PPPK Guru 2021. Yaitu, pertama, formasi yang sudah terisi pada tahap 1 ini baru sebesar 17 persen dari total kebutuhan kuota 1 juta Guru PPPK. Dan sampai saat ini belum ada juga kepastian kelanjutan pemberkasan pengajuan nomor induk atau NIPPPK Guru Tahap 1. Kami mencoba mencari informasi ke berbagai pihak, tetapi yang terjadi malah saling lempar kewenangan, sesal Rizki. Harapannya agar segera diberikan kepastian realisasi kapan SKPPPK Guru lulus tahap 1 terkait TMT ditugaskannya. Karena ini menyangkut hak gaji dan tunjangan agar bisa secara optimal terrealisasi penggunaannya yang sudah dianggarkan. Bukankah sudah dianggarkan dana sebesar Rp19,4 triliun untuk gaji dan tunjangan Guru PPPK yang dialokasikan dari APBN melalui transfer DAU-APBD, ujarnya. Mengapa yang terjadi saat ini beberapa pemerintah daerah tidak berani mengajukan formasi yang lebih banyak sesuai kebutuhan sebagian daerah beranggapan anggarannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kedua, ketercapaian formasi PPPK Guru 2021 sebesar 506.252 formasi dari kuota kebutuhan Rp1.2.616. Masih ada 36 daerah yang tidak mengusulkan formasi PPPK Guru 2021. Formasi yang tersedia pun masih belum representatif sesuai kebutuhan yang ada. Terbukti pada seleksi tahap 1 ada sekitar 179.769 formasi kosong tidak dilamar peserta PPPK Guru tahap 1. Persentase formasi kosong dari berbagai daerah tidak dilamar dengan rang bervariatif dari 17 sampai 72 persen dari formasi yang ditetapkan. Masalah lain, kata Rizky, masih kurang meratanya formasi yang minim ketersediaannya seperti Guru Bahasa Asing, PAI, Bahasa Daerah, dan lain sebagainya. Solusi hal ini baru akan diselesaikan di tahun 2022 mendatang. Sehingga semua kebutuhan Guru terpenuhi secara merata dan representatif, ucapnya. Dia menambahkan banyak pelamar PPPK Guru yang memiliki nilai di atas ambang batas dan atau nilai tertinggi. Tetapi tidak bisa mengisi formasi tahap 1 karena keterbatasan formasi. Hal ini harus diperhatikan setelah seleksi PPPK Guru selesai perlu optimalisasi penempatannya ditambah dengan ajuan formasi pada 2022. Catatan ketiga, pelaksanaan PPPK Guru 2021 sering mengalami pengunduran dan penyesuaian jadwal yang tidak menentu. Sehingga tahun 2021 hanya dapat dilaksanakan sampai seleksi kompetensi tahap 2 yang rencananya dilaksanakan pada 6 sampai tanggal 10 Desember tahun 2021. Sedangkan untuk tahap 3 baru akan dilaksanakan di tahun 2022. Catatan keempat, harus ada pemutahir DAPODIK yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, agar dapat memproyeksikannya formasi yang akan diberikan di tahun 2022 sesuai kebutuhan yang ada. Kami juga mengapresiasi Panselnas, Komisi 10 DPR RI dan semua pihak yang terlibat atas hasil rekrutmen PPPK Guru 2021 yang pada tahap 1 sudah ada 173.730 calon PPPK Guru. Namun, kata Rizky, masih ada catatan ke depannya agar mekanismenya diperbaiki. Mohon segera dipastikan kelanjutan pemberkasan dan pengusulan nomor induk PPPK. Dia khawatir perjalanannya seperti PPPK 2019 yang cukup lama menunggu sampai SK diberikan dan ditugaskan. Permasalah-permasalahan tersebut ke depannya agar menjadi prioritas dalam menyelesaikan guru honerer. Jika sering terjadinya tarik ulur pelaksanaan hanya terpaku kepada sistem seleksi saat ini. Perlu waktu cukup lama dalam memenuhi kebutuhan guru dan kesejahteraan guru. FGH BSN Nasional memohon kepada Presiden Joko Widodo segera mengambil sikap dan memberikan keputusan secara khusus dalam menyelesaikan guru honerer demi tercapainya pemenuhan kebutuhan guru. Merdekakan guru di Indonesia atas kepastian akan status kepegawaiannya, kesejahteraannya, pengembangan karir dan pengembangan kompetensinya, Pungkas Rizky Safari Rahmat. Perlu saya tegaskan kembali di sini. Saya tidak mungkin bisa berdiri di mimbar terhormat ini tanpa didikan dari guru-guru saya. Saya ingin menyampaikan hormat taksim saya kepada guru-guru yang telah mendidik saya, sehingga saya menjadi Presiden. Terima kasih telah menonton!